Pemerintah telah menyiapkan implementasi layanan identitas kependudukan digital atau IKD atau Digital ID. Persiapan program untuk penerapan digitalisasi dokumen kependudukan itu ditargetkan tuntas akhir Februari 2024. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi menyatakan kesiapan teknis terkait implementasi Digital ID telah dilakukan bersama kementerian dan lembaga. Diskusi ini sudah mengerucut ke tim teknis antara Kominfo, Kemenpan RB, Kemendagri, Peruri dan juga BSSN. Tim teknis kami juga sudah menyiapkan detail kesiapan implementasi, tinggal menunggu lampu hijau untuk dieksekusi agar sesuai dengan target, jelasnya. Menurut Kominfo, penerapan digital ID perlu memperhatikan aspek regulasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE beserta perubahannya dan peraturan presiden tentang SPB. Kami sekadar mengingatkan bahwa terkait Digital ID ini kita akan berpegang pada regulasi yang diatur yakni UU ITE dan Perpres mengenai SPB, ujarnya. Menkominfo menjelaskan hadirnya Digital ID memberikan nilai tambah dalam peningkatan layanan publik dan memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat melalui pilihan teknologi canggih. Agar kita bisa delivery layanan yang prima dan aman dengan standar teknologi yang tinggi. Sekali lagi, yang penting Digital ID ini ada regulasi sendiri yaitu UU ITE dan Perpres SPB yang juga harus jadi acuan, katanya. Terima kasih telah menonton!